Intro Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Jogjogan pada Selasa 17 September 2019 menatapkan 5 bakal calon Kepala Desa Jogjogan menjadi calon Kepala Desa Jogjogan periode 2019-2026 penetapan kelima bakal calon ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Jogjogan dalam penetapan ini turut dihadiri juga Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan hadir juga BPD Desa Jogjogan, PJS Kepala Desa Jogjogan para tokoh masyarakat dan tokoh ulama Desa Jogjogan dalam kesempatan ini PJS Kepala Desa Jogjogan dalam sambutannya berpesan agar para calon Kepala Desa ini dalam berkampanye nanti bisa menjaga kondusivitas di wilayah Desa Jogjogan yang melakukan kampanye atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keadaan lingkungan karena dalam perjalanan Pemilihan Kepala Desa ini sangat sensitif sekali sekitigit pun bahasa kita kalau menyimpang daripada ketentuan itu jadi masalah jadi tolong para calon dengan para penduduhnya untuk menjaga kondusivitas Desa Jogjogan supaya belum nyampe pada tahapan yang ditentukan oleh Panitia untuk tidak mengawali lebih dulu ya ikuti aturan dan tahapan Panitia sementara itu dalam kesempatan ini Sekretari Camat Cisarwa yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pilkades tingkat kecamatan juga memberikan himbawan dan arahan kepada kelima calon Kepala Desa Jogjogan di hari yang sama selain Desa Jogjogan ada beberapa desa lainnya yang juga melaksanakan penetapan calon Kepala Desa diantaranya Desa Batolayang, Desa Ciberem, Desa Tugu Utara, dan Desa Cilember di Desa Cilember usai penetapan nampak pendukung salah satu calon memenuhi kantor desa untuk memberikan dukungannya kepada calon pilihannya dari Kecamatan Cisarwa Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kepala Patipi News mengabarkan